Halo teman-teman semua assalamualaikum salam sejahtera untuk semuanya Oke kembali lagi di Dortu AC otomotif Oke pada video kali ini saya akan membahas tentang jadwal perawatan AC mobil yang baik agar AC tetap dingin dan keawetannya bisa lebih panjang meskipun AC masih dingin itu wajib dilakukan perawatan nah perawatan untuk AC mobil itu ada jadwalnya nah ini ada mulai dari 10.000 km pertama atau 6 bulan 20.000 km atau 12 bulan 30.000 8.000 bulan 40.000 km 24 bulan dan berlaku kelipatannya Oke kita mulai pembahasan dari yang 10.000 km pertama nah 10.000 km pertama ini perawatannya yang perlu dilakukan adalah penyegaran atau servis ringan nah penyegaran atau servis ringan di sini melibuti ganti-wheel carbon dan juga mencuci ini motor blower motor blowernya itu cuma disitu untuk 10.000 km pertama perawatannya cukup ringan kemudian kita lanjut ke 20.000 km atau 12 bulan atau setahun ya itu penyegaran juga terus servis sedang nah penyegaran itu sama ganti filter kabin dan mencuci motor blowernya biar tetap segar kemudian servis sedangnya meliputi mencuci evaporator ganti filter dryer tambah oli dan isi freon di meliputi itu untuk 20.000 km meskipun AC masih dingin ya itu bagusnya baiknya itu dilakukan perawatan karena jika tidak pernah perawatan tahu-tahu nantinya ACnya tidak dingin biasanya itu karena rusak kompresor atau evaporator kotor kurusi terus bocor jadi memang perawatannya sebenarnya penting cuma sebagian orang mengabaikan itu eh 20.000 km lanjut ke 30.000 km 18 bulan di sini sama dengan 10.000 km set penyegaran dan servis ringan dan di filter kabin ganti filter dryer ganti ekspansi nah ekspansi ini sebenarnya ada masalah dari bisa pakainya meskipun masih dingin untuk perawatan itu bagusnya diganti setiap 40.000 km Hai kemudian ganti siloring nah sambungan dalam setiap sistem AC mobil komponen-komponennya itu ada sil siloring itu bagusnya diganti kemudian mencuci evaporator mencuci blower dan flashing system nah ini di flashing oli-oli yang ada di komponen AC itu dibersihkan semua Hai dibersihkan semua di flashing kemudian Hai nanti oli-oli yang ada di sistemnya akan sudah dibersihkan kemudian diganti oli-oli dan isu sebelumnya dan juga disini penyegaran ini ganti filter kabin tadi ya ini nulisnya Oh sudah ini sudah tulis ternyata sorry kayaknya corak aja Hai Nah itulah jadwal perawatan yang baik pada AC mobil teman-teman semua Hai ingin service perawatan itu dibawa ke bengkel ya kalau dikerjakan sendiri nanti takutnya Hai terjadi kesalahan atau kegeliruan yang mengakibatkan kerusakan komponen itu tidak saya sudah sarankan karena nanti resiko ditanggung masing-masing disini saya hanya memberitahu jadwal perawatan nasi mobil yang baik tidak menghancurkan untuk dilakukan sendiri Oke kurang lebih seperti itu jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus memberikan informasi yang penting seputar AC mobil jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman yang lain Hai terima kasih sudah menonton susah selalu untuk semuanya